Pemisah setelah sempat tertunda pembangunannya Bandara Internasional Jawa Barat, B.I.J.B. atau yang dikenal dengan Bandara Kertacati, akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo. Meski belum 100% terselesaikan, namun bandara yang berada di Majalengka, Jawa Barat ini sudah bisa digunakan untuk rute penerbangan. Jawa Barat, B.I.J.B. Menjadi sebuah bandara yang bisa memberikan pelayanan kepada seluruh warga Jawa Barat dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ke Jawa Barat. Seperti itulah pernyataan Presiden Joko Widodo sesaat meresmikan beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat. Menurut Presiden Joko Widodo, dengan beroperasinya bandara ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, masyarakat Jawa Barat dan masyarakat sekitar pada khususnya. Selain itu, kehadiran bandara ini juga menjadi alternatif pilihan bagi warga Jawa Barat, selain Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat. Pembangunan bandara ini bisa dijadikan sebagai proyek percontohan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pembangunannya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga swasta. Meski belum rampung 100 persen, namun bandara yang berada di Majalengka, Jawa Barat ini bisa digunakan saat musim mudik Idul Fitri Juni mendatang. Dengan melayani 5 rute penerbangan domestik. Sarana dan prasarana hampir semua sudah selesai, sekitar 98 persen. Memang ada beberapa titik yang belum terselesaikan, misalnya general cleaning ya, sifatnya yang sulit dijangkau, namun itu terus dipatu dan dikerjakan harapan kita. Memang seperti juga target kita, awal Juni atau sebelum proses mudik itu berlaku, kita semua sudah selesai dan sehingga sudah bisa digunakan untuk penerbangan. Saat ini, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka hampir rampung. Letak Bandara Kertajati yang sangat strategis karena dekat dengan Pelabuhan Patimban yang tengah dibangun. Akses warga Jakarta ke bandara melalui jalur darat memudahkan dengan tol Cipali. Selain itu, tol Cilenyi Sumedang Dawuan mempermudah akses warga Bandung. Mudah transportasi lain yang bisa digunakan masyarakat adalah kereta api. Kementerian Perhubungan menyebutkan, konektivitas moda transportasi diharapkan bisa mempermudah arus barang dan penumpang. Dengan demikian, pengguna pesawat kian nyaman menuju bandara. Kelancaran arus penumpang dan barang akan berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena Bandara Kertajati akan dikembangkan sebagai kawasan aerotropolis, yaitu kawasan industri penerbangan. Pemilihan lokasi bandara ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, potensi industri di Jawa Barat dinilai sangat luar biasa. Di antaranya Kabupaten Bandung yang merupakan pusat industri tekstil dan teknologi modern. Bahkan, pemerintah masih akan membangun pusat industri lainnya yang saling terkoneksi. Sementara itu, keberadaan bandara juga akan mempermudah akses warga Cirebon dan Cemedang. Hal itu akan memacu pertumbuhan ekonomi. Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB yang terletak di Kertajati ini berada sekitar 68 km dari Bandung, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Aksesibilitas BIJB terjamin dengan adanya jalan raya dan kereta api yang menghubungkan Bandung, Kertajati, dan Cirebon. Untuk luas terminal penumpang mencapai 121 ribu meter persegi. Sementara daya tampungnya mencapai 5 juta penumpang per tahun. Bandara ini dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare. Tim Liputan, Berita Satu